Pelaksanaan Pilkades Serentak 2022 di Kabupaten Sarolangun akan diselenggarakan pada 19 Oktober 2022. Dari 57 desa yang mengikuti Pilkades, tahapan penetapan telah selesai dilakukan. Dari 57 desa dalam Kabupaten Sarolangun yang akan mengikuti pelaksanaan Pilkades Serentak tahun 2022, Mulyadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Sarolangun mengklaim, segala proses telah dilalui dan setiap desa telah mengikuti penetapan calon dengan maksimal 5 calon kades dan minimal 2 di setiap desa. Pelaksanaan Pilkades Serentak yang direncanakan 19 Oktober 2022 dengan menggunakan sistem manual ini, sedikit mengalami kemunduran dari Pilkades 2 tahun sebelumnya yang menggunakan sistem e-voting. Saya ketahui bahwa kita menanggarakan Pilkades Serentak yang belum menentang itu ya untuk tahun 2022. Ini 57 desa. Semua proses sudah berjalan. Penetapan bakal calon menjadi calon kepulauan desa yang memiliki persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon kepulauan desa di desanya masing-masing. Dari 57 desa yang akan bertarung di perhelatan demokrasi Pilkades Serentak, semua calon wajib memenuhi syarat yang ditentukan, diantaranya mampu menulis dan membaca Al-Quran, tidak terlibatnya calon kepala desa pada aktivitas ilegal yang dibuatkan dengan surat pernyataan. Namun bila di kemudian hari terpilih dan terbukti adanya keterlibatan dalam aktivitas ilegal, PMD akan menindak dengan pemecatan setelah adanya bukti-bukti yang menguatkan keterlibatannya.